Kita nggak tahu bahwa itu tidak seperti itu, ya mana kita tahu Pak. Tadi dikatakan soal siapa yang menginisiasi konferensi pers itu, dikatakan bersama-sama. Tapi juga Amin Rais menambahkan bahwa dia yang menginisiasi ke Prabowo pada saat itu untuk mengangkat informasi ini ke publik. Berarti itu bisa salah atau nggak Pak? Tergantung, ini kita bicara niatnya, mensreanya. Ya mensreanya ini tergantung apakah Pak Amin Rais di situ sudah tahu bahwa itu kebohongan atau tidak gitu ya. Ya jadi karena dasar kepercayaannya itu. Jadi mungkin Pak Amin tidak melakukan check and check karena sudah berdasarkan kepercayaan. Dan akhirnya menimbulkan, oke gaduhan rame walaupun itu di media sosial, di masyarakat. Itu ada nggak, mungkin nggak bisa kena juga di pidana? Ini kan delik-delik.